Sekali lagi, sayang Mbah Wiro mendukung apa yang dikatakan Cak Nun. Begitu sekali, kalau Tuhan itu bukan orang Arab. Cak Nun, Tuhan bukan orang Arab. Arab tak sama Islam. Nah, maka musik ini juga jangan Anda salahkan. Musik ini tidak ikut apa-apa. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam. Makanya Arab sekarang mesti diruat. Supaya orang bisa membedakan antara Arab dengan Islam. Dan begitu. Dan Anda diwajibkan oleh Allah untuk menjadi orang Indonesia. Jangan lupa. Kewajiban itu. Karena Anda ditaruh di sini jadi anaknya orang Indonesia. Berarti wajib toh. Rumput diwajibkan menjadi rumput. Betul nggak? Anda harus taat sebagai rumput. Kalau Anda dijadikan ayam, Anda harus taat menjadi ayam. Jangan ayam bercita-cita jadi burung. Betul sekali. Itu apa kata Cak Nun, yang mengatakan Tuhan itu bukan Arab. Memang sangat betul. Tuhan itu sang pencipta. Yang menciptakan segala sesuatunya. Bermasuk diri kita ini. Manusia ini atau orang. Jadi memang Tuhan bukan orang Arab. Sekali lagi, sayang Mbah Wiro mendukung. Apa yang dikatakan Cak Nun. Betul sekali. Kalau Tuhan itu bukan orang Arab. Diketahui, baru-baru ini koalisi ulama melaporkan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman ke pihak berwajib lantaran menyebut Tuhan bukan orang Arab. Dulu pernah, menurut cerita, Sulo itu selatu tulisan begitu ya. Seh Siti Cinar mengatakan, kalau orang mu'men atau muslim itu, otaknya ada di lengkol. Tapi tidak semua orang muslim. Mungkin di sini yang dimaksud adalah muslim kadrun. Tadi Tarun mengatakan, Islam kadrun. Nah, inilah yang dikatakan oleh Siti Cinar itu, otaknya di dengkol. Betul-betul kalau Tuhan itu bukan orang Arab, dan memang bukan manusia, kenapa ada yang melapor? Nah, ini. Seperti apa kata Siti Cinar, mungkin betul ya. Kalau orang muslim, itu otaknya di dengkol. Tapi bukan semua muslim. Mungkin hanya muslim kadrun. Walau halam, saya tak tahu, saya tak tahu. Tadi juga mengatakan, orang muslim kadrun itu yang mana. Ujar Cak Nun, ia pun lantas menyebut bahwa Tuhan bukan orang Arab, bahkan bukan orang. Selain itu, Cak Nun juga mengatakan Arab tidak sama dengan Islam. Tuhan bukan orang Arab, dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam, makanya Arab sekarang mesti diruat supaya orang bisa membedakan antara Arab dengan Islam. Tuturnya. Yang pernah saya katakan, bahwa masyarakat kita ini kemarin sudah budayanya ke Arab-arapan. Karena tidak paham tentang agama dan budaya. Memberi nama anak saja sudah namanya model-model Arab. Ya, mudah-mudahan saja, Cak Nun selaku daikondang itu bisa memberikan pencerahan. Jadi, budaya adalah budaya. Agama adalah agama. Saya sangat mengharapkan sekali itu. Agar Cak Nun bisa memberikan pencerahan supaya masyarakat kita ini tidak berubah menjadi kearapan-arapan. Jadi, budaya dan agama harus bisa membedakan. Jadi, saya, Mbak Wiro, sangat mendukung apa yang dikatakan Cak Nun tentang Tuhan bukan orang Arab. Karena memang Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan orang. Karena Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta. Jadi, segala sesuatu, apapun yang ada di dunia ini, termasuk kita ini, yang menciptakan adalah Tuhan. Jadi, Tuhan memang bukan orang Arab. Nah, maka musik ini juga jangan Anda salahkan. Musik ini tidak ikut apa-apa. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi, Arab tidak sama dengan Islam. Makanya Arab sekarang mesti diruat supaya orang bisa membedakan antara Arab dengan Islam. Yang begitu. Dan Anda diwajibkan oleh Allah untuk menjadi orang Indonesia. Jangan lupa. kewajiban itu. Karena Anda ditaruh di sini jadi anaknya orang Indonesia berarti wajib, tahu? Rumput diwajibkan menjadi rumput. Betul, tidak? Anda harus taat sebagai rumput. Kalau Anda dijadikan ayam, Anda harus taat menjadi ayam. Jangan ayam bercita-cita jadi burung. Betul lagi, sayang Mbak Wiro mendukung apa yang dikatakan Cak Nun. Betul sekali, kalau Tuhan itu bukan orang Arab. Awan-awan mangan dengklek Wak sarinten ketipan cendelo Cekap semantan Tiatur kulo Terima kasih telah menonton!